Nih kan seinoeng di luah hirana indahyo Dari realitas terkabul juga doanya Tapi untuk Riusyana menurut pandanganku sebagai orang biasa Dia itu terkawal yang populer di kalangan wanita Pintar dan good looking Tak heran kalau banyak yang iri sama kecakapan yang dia miliki kan Nah mungkin saking banyaknya orang yang iri Doa para pengiri itu terkabulkan dan dia terjermus ke isekai Awal-awal aku dibuat bosan Tapi lama-lama aku suka sama pemikiran red Di si brin Tiap hari bangun pagi Latihan biar bisa jadi petualang mitril Gak ada musuh yang menghalangi Gila bener nih anime Semua konflik sejauh ini ada karena monster Akibatnya ada dua gadis merindukannya Karena belum datang-datang dari misi di labirin bulan biru Mbak resepsionis dan mbak penoliti Kagak gak ya mereka kalau orang datang-datang dan jadi undead We can watch episode judulnya pemula dan ahli Pasti run ketemu gadis petualang yang jago pedang Tapi masih amatir dalam petualang ya Tak aku sangka episode satunya sampai 48 menit Langsung puas gua nontonnya Di episode satu yang panjang ini menurutku memang dijadikan sebagai prolog dan akhir Buat pekerjaan kantoran Sasaki yang biasa Memiliki hidupan baru yang terpaksa menjadi pembela keadilan di akhir episode Ya hal baru memang menumbukkan hal baru sih Tapi yang aku suka sama namanya itu konsep pengalaman berbincaranya Sasaki sebagai om-om-om sangatlah berkebala dengin dan tenang Dalam menghadapi semua masalah I like it Dan satu lagi Dunia orang dewasa sangat keras bro Penuh tipu daya dan kerahasiaan Sekian dari aku sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye